Perang Rusia dengan Ukraina sejak akhir Februari mengguncang perekonomian global dan menjadi salah satu isu utama yang membayangi KTT G20 di Bali. Anggota G20 yang hadir memiliki pandangan sendiri soal konflik tersebut. Namun menelur Rusia Sergei Lavrov menilai kutukan terhadap Rusia tidak adil. Semua masalah yang berada di sisi ukraina yang kategoriasi berhenti dari sesuatu pergabungan dan membuat kemungkinan yang tidak realistis dan tidak adekwati di situasi. Dalam pidatonya yang disampaikan lewat rekaman video, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi syarat penarikan seluruh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina dan kompensasi bagi kerusakan yang ditimbulkan sebagai syarat Ukraina mau kembali ke meja perundingan. KTT G20 menjadi kesempatan pertemuan tatap muka kadang untuk pertama kalinya sejak pandemi antar sejumlah pemimpin dunia. Presiden Perancis Emmanuel Macron sempat meminta Presiden Tiongkok Xi Jinping menekan Rusia agar bernegosiasi. Tapi pejabat Amerika maupun analis mengatakan, pintu negosiasi lebih tergantung dua pihak yang terlibat konflik. Sementara tekanan terkuat terhadap Rusia tetap bakal dilakukan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang juga pemasok senjata Ukraina. Tiongkok memegang peran kunci karena meski bersahabat dengan Rusia, negara ini ikut terimbas disrupsi terhadap perdagangan global akibat perang. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.